Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas perbedaan grafis api OpenGL dengan api Vulkan. Jadi dari kedua ini mana yang lebih bagus? Nah disini gue akan membahasnya berdasarkan pengalaman gue aja. Dan juga berdasarkan dari sumber artikel yang gue dapet. Oke, sebelumnya disini gue memakai api Vulkan untuk memainkan PUBG Newstacks. Dan ini udah default pada saat gue pertama kali download gamenya. Tapi masalahnya setelah update PUBG Newstacks yang kedua kalinya, engkah kenapa opsi untuk mengubah api grafisnya itu dihapus oleh Crafton dari device gue sendiri. Ya gue kurang tau juga penyebabnya, tapi kalau dilihat HP gue masih menggunakan api Vulkan untuk api grafis defaultnya. Oke, jadi langsung aja disini gue ngemuin satu sumber yang menjelaskan perbedaan api OpenGL dengan api Vulkan. Dan mungkin buat kalian yang belum tau perbedaannya, gue langsung bahas aja secara singkat. Jadi sebetulnya api OpenGL dan api Vulkan adalah sebuah graphic API. Jadi bisa dibilang api untuk pengambah kualitas grafis pada game. Dan katanya api Vulkan ini sama seperti dengan OpenGL dan Direct 3D. Terus apa yang membedakan antara kedua api grafis ini? Nah, jadi singkatnya itu dulu OpenGL sempat ganti versi ke 3.1 dari 2.0. Yang dimana kalau dilihat dari artikelnya? OpenGL 3.1 diakui memiliki kualitas efek grafis yang cukup bagus ketimbang pendahulunya. Cuman resikonya adalah untuk OpenGL 3.1 yang sekarang, dia untuk segi performanya jauh lebih berat ketimbang OpenGL yang sebelumnya. Dan terkadang sebuah game sampai tidak bisa dimainkan alias nge-lag atau nge-hang. Mungkin karena grafisnya yang makin tambah berat karena menggunakan api OpenGL. Nah, lalu disini terkulis bahwa api Vulkan dapat mengakasi masalah ini. Dimana api Vulkan menjanjikan kualitas grafis yang sekarat dengan OpenGL 3.1. Dan pastinya cukup ringan untuk dicoba. Terus disini juga dikatakan mengapa api Vulkan lebih efisien. Itu karena OpenGL cuman dirancang untuk single core, sedangkan Vulkan dibuat untuk multi core. Jadi bisa dibilang kalau kita pake Vulkan itu, performa ketika memainkan game jauh lebih ringan ketimbang OpenGL. Karena OpenGL cuman bisa bekerja saku core, sedangkan kalau Vulkan dia bisa memaksimalkan semua core. Jadi kinerja CPU tidak terbebangi karena kualitas grafis yang cukup berat temen-temen. Lalu disini ada keunggulan lain dari api Vulkan. Yaitu pertama bisa mempercepat performa pada grafis kinggi, terus bakre awet, terus disini ada benchmark antara OpenGL dan Vulkan. Dan kalau dilihat Vulkan jauh lebih unggul untuk segi performa. Dan kelemahannya paling kalau Vulkan dia masih dalam tahap development, terus masih terbilang baru. Jadi belum semua device itu mendukung menggunakan api ini. Jadi inilah mungkin penyebab game PUBG New Sketch kalian kadang suka FC, nge-crash, layar hijau, kadang berubah jadi pink kayak gua ini. Tapi kalau gua nggak terlalu sering juga, meskipun sekarang memakai api Vulkan untuk defaultnya. Ya jadi semua hal itu terjadi karena nggak device kalian belum mendukung untuk api yang satu ini. Oke kita balik lagi ke gamenya dan disini seperti yang gua bilang di awal, gua sekarang memakai api Vulkan. Lalu yang harus kalian tahu adalah bahwa kerafton itu menggunakan api Vulkan untuk defaultnya. Jadi mungkin kalau HP kalian ada yang support buat gamenya, tapi masih suka mengalami hal yang udah gua sebut sebelumnya. Mungkin adalah karena efek samping dari api Vulkan ini. Nah untuk itu kalau kalian sering mengalaminya, coba deh ganti apinya ke OpenGL. Dan kalian coba apakah masih suka nge-FC atau nggak. Tapi ya resikonya kalau kalian pengguna HP low spec, pastinya akan terasa berat jika menggunakan grafis OpenGL. Sedangkan kalau kalian menggunakan Vulkan itu jauh lebih ringan ya. Di sini gua udah setting juga grafisnya rata kanan semua. Dan dia sama sekali nggak nge-lag meskipun HP gua ini ya terbilang kentang. Karena nggak memang Vulkan ini dirancang agar bisa memaksimalkan performa pada HP low kalian. Terus bang HP gua nggak ada settingan api grafis. Gimana cara bedainya antara kedua api ini? Seperti yang gua bilang bahwa PUBG News Cakes ini menggunakan api Vulkan untuk settingan awal atau defaultnya. Ya kalau untuk Vulkan, ciri khasnya meskipun grafis heightnya nggak sebagus OpenGL. Tapi untuk segi performa, dia lumayan ringan lah. Sedangkan kalau OpenGL itu dia memberikan kualitas grafis yang cukup oke. Tapi untuk segi performa, dia sepertinya akan jauh lebih berat ketimbang Vulkan. Dia bakal terasa lag dan berat jika kalian memaksakan grafis rata kanan dengan OpenGL pada HP yang CPU-nya agak rendah. Coba deh, kalau kalian ada settingan api OpenGL pada HP kentang kalian, kalian coba pakai dan bandingin sama api Vulkan. Nah, lalu bagusannya mana bang? Kalau kalian menginginkan kualitas grafis bagus dan device kalian kuat untuk menggunakan grafis tinggi ya silahkan aja coba OpenGL. Tapi kalau kalian nggak mikirin soal grafis dan HP kalian kentang main game berat aja susah, yaudah coba aja ke api Vulkan. Oke, kalian bisa komen pembahasan mengenai video kali ini. Dan jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.